Kita ke informasi yang pertama banjir yang menerjang beberapa desa di Kebumen mulai surut, jumlah pengungsi korban banjir berangsur menurun. Hingga minggu sore, jumlah pengungsi tinggal 107 jiwa dari sebelumnya mencapai 500 lebih. Inilah kondisi pengungsian di wilayah kantor Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk menampung warga lima desa tergenang banjir. Pengungsian ini sudah mulai sepi lantaran tidak sedikit dari korban banjir yang memilih untuk pulang. Meskipun kondisi rumah mereka masih terendam banjir. Di lokasi ini digunakan oleh 560 jiwa pengungsi korban banjir luapan sungai dan tanggul jebol. Namun kini hanya tinggal 170 jiwa yang masih memilih bertahan di pengungsian karena khawatir terjadinya banjar, maksud kami banjir susulan jika hujan kembali mengguyur. Pengungsian yang masih ada di wilayah Kecamatan Puring ini berjumlah 170 orang yang pada saat awal ini kita hampir enam. Pengungsi korban banjir luapan sungai dan tanggul jebol di pesisir pantai selatan Kabupaten Kebumen mulai kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya mereka berada di pengungsian selama lima hari. Hari ini ratusan pengungsi yang tinggal di kompleks perkantoran Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Keinginan mereka untuk kembali lantaran dalam beberapa hari terakhir hujan sudah tidak mengguyur wilayah Kebumen. Meski demikian, air masih menggenang setinggi 50 cm namun tidak lagi masuk ke rumah. Selama berada di rumah, warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan akan adanya banjir susulan jika hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur kawasan pesisir pantai selatan. Selain itu mereka juga meminta untuk segera melakukan evakuasi secara mandiri dan mematuhi arahan dari petugas baik BPPD maupun TNI dan Polri yang hingga kini masih terus memantau peningkatan debit air di sungai-sungai. Terima kasih.